Ricis itu orangnya ceria, kreatif, dan juga selalu membuat banyak hal. Selamat ulang tahun buat Ria Ricis. Pokoknya semoga kamu semakin sukses dan juga membawa keceriaan untuk banyak orang lainnya. Semoga panjang bahagia. Ah, terlalu serius videonya. Kalau buat Ria Ricis harusnya lebih cantai bahasanya. Kayak begini misalnya. Wih, Ria Ricis selamat ulang tahun ya. Pokoknya semoga panjang umur, panjang sukses, dan juga panjang jodohnya. Emang enak sendirian mulu. Kayak keeper. Ya, tapi kan emang gebasah gue kayak begitu, Jai. Emang gimana gebasah lo, Ji? Ya, lebih santai, sopan gitu. Ah, jitraan lo. Lo kalau sama gue juga ngomongnya kayaknya pakai anjing-anjingan juga, segala macem. Biasa aja lah. Kalau lagi di depan kamera, ngomongin aja. Ya, kalau soal gaya bahasa sih ya, saya pernah bahas di video saya yang lama. Saya memang kalau sama temen itu ngomongnya cuek aja. Tapi kalau di video yang saya publis, saya memang gak kayak gitu. Alasannya ada di video yang lama, temen-temen kalau mau lihat silahkan. Tapi saya bukan mau bahas itu. Saya mau bahas tentang Ria Ricis. Karena saya lihat videonya Ricis, yang judulnya Ricis gak cocok punya 4 juta subscribers. Saya lihat walaupun dia disitu nyantai, sebenarnya kayaknya dia agak kenang sama ucapan-ucapan beberapa orang yang bilang dia gak cocok punya 4 juta subscribers. Saya mau bilang, saya adalah salah satu orang yang mengikuti Ricis dari awal dulu. Bahkan katanya Ricis, saya adalah artis pertama yang collab sama dia. Videonya masih konyol banget ini videonya. Video itu trending waktu itu dan akhirnya Ricis dapet banyak subscribers, banyak viewers. Dan mulai saat itu dia berkembang dengan sangat pesat. Sampai akhirnya sekarang dia udah menjadi YouTuber dengan subscribers terbanyak di Indonesia. Sadis, sadis. Saya sih mau pesan sama Ricis, bahwa orang ngomong kayak gimana, kayak gimana yaudahlah. Yang jelas, kamu udah mau buat sesuatu dan kamu jadi sesuatu di YouTube Indonesia. Gak usah peduliin omongan-omongan yang julid, tapi kamu harus perhatikan omongan-omongan yang nadanya kritis. Karena memang begini, Cis. Kalau aku lihat dari video-video yang ini. Nah, memang subscribers dan penonton kamu itu memang banyakan bocah. Dan mungkin orang tuanya atau kakaknya itu agak khawatir kalau kamu bisa membuat pengaruh yang kurang oke buat anak-anaknya. Ya, itu bebas aja mereka berpendapat kayak begitu. Karena apa? Karena kamu memang punya pengaruh. Dan yaudah memang harus diterima. So, jangan kecil hati. Pokoknya Ricis harus bikin konten-konten yang memang membangun dan bisa bikin anak-anak di Indonesia. Pada saat menonton YouTube, Ria Ricis, mereka bisa mendapatkan sesuatu. Ya, main-mainan gak apa-apa ya. Anak-anak butuh mainan kok. Challenge-challenge, well, oke. Squeezy, oke. Mereka memang mainannya squeezing. Mereka gak mungkin juga diajakin ngomongin tentang royalty musik. Atau tentang program TV yang mengedukasi yang enggak lah. Karena memang penontonnya kayak begitu. So, Ria Ricis semangat jadi YouTuber paling banyak subscriber saya di Indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga kamu bisa menginspirasi banyak anak-anak di Indonesia buat jadi content creator yang oke. Jangan lupa senyum hari ini. Ria Ricis, kapan nge-vlog pake Leika? Hah? Kapan nge-vlog pake Leika? Buset! Enggak lah, saya emang bukan YouTuber, saya bukan vlogger seperti Anda. Kamu apa? Saya adalah... Belagu lo, gue citak lo ya. Saya adalah YouTuber mau 2 juta subscriber. Boom! Terus video YouTube pertama apa? Video YouTube pertama cover. Cover yang banyak kalau tontonnya. Eh, emang itu video YouTube pertama? Iya. Bukannya yang Apple Pie itu? Oh enggak, itu yang kesekian. Tapi itu yang collab pertama sama Om Anji yang viewersnya banyak banget. Dan itu adalah artis pertama kali yang gak sombong ketika diajak collab. Emang biasanya? Biasanya pada susah, pokoknya emang cuma Om Anji aja yang paling enak diajak collab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.